Ikan sudah dikenal sejak lama oleh nenek moyang kita. Bahkan sampai saat ini tingkat konsumsi ikan bangsa Indonesia itu diperkirakan sudah mencapai 59 kg per kapita per tahun, itu sudah sangat tinggi. Dan semua ikan itu disuplai oleh produksi penangkapan dan budidaya. Jadi sistem budidaya itu ada bermacam-macam sistem budidaya. Ada yang sistem kolam air tenang, seperti ini. Ada yang kolam air deras, ada yang karambah jaring apu, ada yang di laut atau di danau. Ada juga yang penculture, artinya di pantai ada kesisir yang dangkal. Besaran modal itu bergantung dari spesies. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan juga skala dari produksinya. Produksi penangkapan budidaya itu dikonsumsi untuk ekspor juga. Di antaranya ekspor yang ada di Indonesia itu selain ikan hias, juga nila. Itu ekspor, patin sebagian sudah di ekspor. Intinya bahwa kegiatan budidaya adalah kegiatan yang profitable. Bukan kita menghasilkan ikan sekian tong. Ya percuma saja kalau misalnya nilai jualnya tidak ada, ada keuntungannya kecil. Jadi kegiatan budidaya itu harus menghasilkan keuntungan yang besar. Terima kasih telah menonton!